selamat siang guys yoo kembali lagi di channel gue ini gue habis ngopi santai di jet ski cafe mau balik ya pada video kali ini gue pengen ngebahas salah satu topik yang dibilang cukup menyedihkan terkaya dunia permotoran kenapa cukup menyedihkan ya karena gue amati dalam 3 bulan terakhir ini ya 3 bulan ya bukan 2021 doang dari desember lah desember januari sampai februari sampai ke video ini direkam hari minggu tanggal 8 februari itu ada aja drama terkait dunia permotoran kayak dimulai waktu desember kemarin itu ada yang namanya penusuran musuhan murid di lembang lah yang dibarangin sama rahasia geto kenapa tuh lagi viral waktu itu viral banget sampai dipos sama berbagai macam akun motor kemudian abis itu kemudian abis itu ada lagi Eric King ditendang pas video promosi Senna dan yang baru-baru banget nih kayaknya kalo pas gue bahas di video ini kayaknya kejadiannya baru kejadian seminggu lebih lah ya itu kejadian terkait pemotor ya youtuber lah youtuber motor atau bisa kita sebut biasa motovlogger ditendang oleh pas pampres di daerah ring 1 ada apa dengan dunia permotoran belakangan ini kawan-kawan kayaknya cukup miris ya cukup apa ya cukup banyak cukup banyak ada drama di dunia permotoran belakangan ini kayak gue merasa selama PSBB gitu kan selama pandemi Corona dunia motor tuh yang harusnya makin santai ya karena kan jalanan gak seramai tanpa adanya PSBB kan jadi jalanan lebih sepi lah karena orang juga bertakut keluar harusnya kan kita makin enak Sanmori kan makin bisa jalan santai karena gak kena macet tapi ternyata dengan adanya PSBB tersebut malah banyak terjadi hal-hal negatif cenderung memberikan dampak negatif ke para penggemar roda 2 termasuk kita-kita ini juga ya sebenernya ini yang gue bahas ini di luar bener atau salahnya dari masalah yang eh di luar ngebahas tiap mana yang bener-mana yang salah dari kejadian yang gue cerit sebut tadi ya ini kalau kayak tadi kan yang misalkan kita kenal pot nih video kayak gini nih kalau ada ntar gue cantumin di video termasuk sama yang video tendang ereking juga gue cantumin nanti di video kalau yang video pas-peran-peran tendang sih kayaknya gue gak berani udah nyantumin daripada ntar abis nyantumin gue diangkut sama pak polisi kan nah ya kayak ada apa gitu loh hmmm untuk temen-temen gitu kan apa yang terjadi kenapa makin kesini itu Sanmori itu semakin berbeda dengan yang selama ini kita jalanin kalau gue inget-inget lagi ya gue tarik ke belakang mungkin sekitar tahun 2016 awal-awal gue main motor itu sekitar 2015-16 lah itu bisa dibilang yang namanya Sanmori itu masih sepi banget belum banyak orang yang tau istilah Sanmori maksudnya masyarakat umum yang bukan penggemar roda 2 itu gak tau Sanmori itu apaan cuma khusus kalangan yang tau-tau aja lah nah kalau sekarang sekarang itu hampir ya bahkan penjual-penjual makanan pinggir jalan abang ojo segala macam pun tau istilah Sanmori meskipun in the end ya atau gak ujung-ujungnya itu tau kata Sanmori itu konotasi negatif karena yang terjadi saat ini itu pun ya Sanmori itu udah bukan Sanmori lagi jadi Sanmores jadi ajang kebut-kebutan di jalan ajang show off wili-wili stopi-stopi di jalan cornering-cornering ya gue gak munafik sih bentar ya munafiknya ditunggu lampu merah ya gue gak munafik sih gue juga waktu pakai motor kopling sebelum gue pakai aerok itu gue juga kadang speeding cuma yang perlu diperhatikan disini adalah kebanyakan dari kita itu itu kadang ketika Sanmori attitude di jalannya gak attitude di jalannya lupa kita bawa juga dari rumah jadi ketika di jalan nah ini baru ke palsu karena lampu merah much 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 later oke lanjut nah jadi yaitu banyak yang kelupaan bahwa attitude di bawa juga dari rumah jadi kadang di jalan itu jalanan lagi rame tapi tetep cornering-cornering speeding yang gak bertanggung jawab yang yang sebenarnya itu bahaya banget kalau lagi speeding atau cornering kalian jatuh kalau jatuhnya sendiri sih gak apa-apa ya kalau jatuhnya ngebawa orang lain gitu kan kan itu ngebayain orang lain jadinya kalian inget dong harus inget nah ada banyak orang yang menunggu kalian di rumah baik dari kalian ataupun calon orang yang bisa kalian tabrak itu kan kedua belah pihak sama-sama punya pihak yang menunggu di rumah nah jadi ya gak ada alasan sebenarnya untuk kita melakukan riding dengan tidak bertanggung jawab kayak dan juga gak cuma attitude pengetahuan di jalan juga harus diperluas kayak misalkan ya kayak kejadian yang baru-baru aja deh kayak misalkan kejadian di ring 1 kan ya kalau ada tau itu ring 1 apalagi di blokade gitu kan ya gak usah bertingkah lah masuk-masuk patuhi peraturan apalagi kalau misalkan dikasih masuk ya udah jalannya pelan-pelan gitu karena itu ring 1 men lebetingka disitu bisa-bisa ditembak ditendang doang sih kayaknya masih halus ya kalau langsung ditembak gitu kan ditumpukan kan kita gak bisa ngapa-ngapain karena itu emang udah SOP kan itu daerah TVIP dan harus dan apa ya udah ada SOP penjagaannya lah dari aparat negara ibaratnya nih ya ibaratnya kalau lu kalau kalian-kalian cowok-cowok yang pernah main game GTA coba deh masuk ke area restricted gimana apa gak langsung bintang 5 men dikejar sama polisi ya kurang lebihnya di relive kayak gitu lah kurang lebih selain itu ya terlepas dari cara berkendara dan attitude di jalan kita juga harus inget salah satu lagi tindakan kita itu bisa berpengaruh bukan cuma ke kita doang sekali lagi kalau pengaruhnya cuma ke kita doang sih gak apa-apa kan kadang apa yang kita lakukan malah bisa membuat orang lain menggeneralisir kalau komotor itu sifatnya negatif semua kan kalian gak mau kan ya termasuk gue juga gak mau lah sampai tiba-tiba keluar faturan Sanmori dilarang karena tindakan dari beberapa wakonom yang gak bertanggung jawab apalagi ya kalau misalkan salah satu komotornya itu youtuber lah atau instagram lah selebgram lah istilahnya istilah bekannya influencer lah ya itu harus lebih hati-hati lagi karena yang namanya influencer dia kan punya masa yang dimana pengikutnya masa pengikutnya itu bisa jadi ngikutin dia oke lah misalkan kita bilang ah masa gue cuma seribu pengikutnya di instagram gak banyak lah ya itu kan yang kelihatan seribu follow kalian tapi siapa tau salah satu dari seribu orang yang follow kalian itu followernya lebih banyak lagi dari kalian dan ketika dia ngikutin kalian follower-followernya dia akan lebih terinfluence lagi tapi ngikutin tren yang gak bener jadi kan malah ya berantet berantet negatifnya jadi kemana-mana deh ya ya sebenernya lewat video ini gue ingin mengejak temen-temen baik yang kalian itu adalah influencer di dunia roda 2 ataupun hanya penikmat awam roda 2 ayolah kita sama-sama ee.. bener-bener kuatkan solidaritas kita sebagai komunitas pemakaian roda 2 dan solidaritas itu dalam artian bener-bener positif yaitu memperbaiki citra roda 2 di mata umum karena kan ada beberapa stigma negatif itu adalah PR kita bareng-bareng sebenernya untuk mengurangi itu ayo kita sama-sama memberikan dampak positif bagi lingkungan kita bahkan kalau misalkan dampak positif yang ditimbulkan maka stigma-stigma negatif itu otomatis akan hilang kan dengan sendirinya ya gitulah marilah kita jaga attitude di jalan ketika berkendara aduh kemudian peratuhi rambu-rambu lalu lintas kalau mau ngebut-ngebut pada tempatnya cornering- cornering pada tempatnya intinya ayolah kita lakukan hal-hal positif bareng-bareng supaya nantinya nama nama roda 2 dan khususnya nama kegiatan Sanmori itu bersih dari hal-hal negatif yuk marilah kita hidupkan lah Sanmori yang dulu kembali ya sekian lah video kali ini mengenai ngebahas ya sekitar dunia roda 2 belakangan ini semoga aja video ini singkat dan semoga aja pesan yang gue ingin sampaikan kepada kalian itu dapat tersampaikan dengan baik oke sampai ketemu di video berikutnya dan stay sehat selalu ya kawan-kawan jangan supaya ada yang kena corona goodbye bye 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 selamat menikmati